Intro Baik, halo rekan-rekan semuanya Kembali lagi dengan saya Di dalam channel Engineer Toys Pada kesempatan kali ini Kita melanjutkan tentang Yang namanya menghitung rap Dasar dari Item pekerjaan Yang saya sajikan Per item pekerjaan Nah rekan-rekan sekalian Dari part 2 kemarin Kita sudah menghitung sampai dengan Pekerjaan K3 Yang bagi yang mengikuti latihan ini Mungkin sudah mendownload Dan sudah mengikuti Berarti item pekerjaannya sudah sampai di K3 Nah selanjutnya Masih dalam Item pekerjaan persiapan Yaitu Item yang keempat Bisa kita isikan Yaitu Administrasi Dan dokumentasi Nah untuk item pekerjaan ini Sama Volumenya adalah Satu Dengan Satuannya adalah paket juga Dan analisanya adalah LS Jadi harga satuannya Bisa kita isikan sendiri Semana Baik itu 1 juta Ataupun 2 juta Atau 3 juta Disini saya asumsikan 3 juta Nah untuk jumlah harga Bisa ditarikkan langsung ke bawah Kemudian dengan PPN Bisa kita copy Ataupun tarikkan ke bawah Pun sama Nah Seperti ini Dan Untuk Yang total juga bisa demikian Tinggal kita copy Untuk item pekerjaan Persiapan Sudah Kita selesaikan Ini Ada 4 item pekerjaannya Kemudian untuk yang kedua Kita masuk ke dalam item pekerjaan Pondasi dan Tanah Seperti ini Ini adalah pekerjaan Pondasi Dan Tanah Seperti ini Rekan-rekan sekalian Nah Disini sudah Saya Sajikan Itu tertulis Pekerjaan Pondasi Dan Tanah Apa-apa saja Item pekerjaan Pondasi Dan tanah Yaitu Bisa kita Tinjau kepada Gambar kerjanya Yang otomatis Kepada detail Pondasinya Yang pertama kita lihat Kepada denah Pondasi Ini adalah Pondasi Dan kepada Detail Pondasi Nah disini Kita mempunyai Dua Tipikal Pondasi Yaitu Satu Pondasi menerus Satu lagi adalah Pondasi Tapak Dan di Pondasi tapak pun Ada dua tipe Yaitu Pondasi Tapak Tipe 1 Dan tipe 2 Kita tinjau kepada Detail Pondasi tapak Antara Tipe 1 Dan Pondasi tapak Tipe 2 Yang ada Perbedaan Hanya pada Ukuran Ataupun Dimensi Antara Keduanya Dimana Tipe 1 Berukuran 140 x 140 Sedangkan Untuk Tipe 2 Adalah 120 x 120 Nah item Pertama Yang harus Kita Hitung Yaitu Kita runut Dari Dasar Berarti Adalah Galian Tanah Pondasi Jadi Pekerjaan Awal Mula Pada Posisi Pekerjaan Tanah Dan Pondasi Adalah Galian Tanah Pondasi Nah Seperti ini Langsung Kita Isikan Item Pertamanya Nah Untuk Pekerjaan Ini Harus Kita Jelaskan Jadi Item Pekerjaan Terhadap Volume Itu Harus Detail Jadi Harus Jelas Jadi Ini Jika Memang Kita Hitung Untuk Pondasi Tapak Maka Kita Buat Disini Adalah Pondasi Tapak Seperti ini Rekar-rekan Sekalian Jadi Langsung Kita Isi Nomor Satunya Jadi Biar Ada Perbedaan Nantinya Pada Saat Kita Backup Data Untuk Pondasi Menerus Karena Di Pondasi Menerus Pun Nanti Ada Item Galian Tanah Pondasi Jadi Bolehkah Nanti Kita Gabung Antara Galian Tanah Pondasi Dan Menerus Secara Teknis Bisa Saja Namun Secara Penyajian Untuk Biar Rekar-rekan Lebih Memahami Saya Rasa Saya Pilah-pilah Agar Lebih Detil Dalam Kita Menghitung Volumenya Nah Item Yang pertama Di Pekerjaan Pondasi Dan Tanah Adalah Galian Tanah Pondasi Volumenya Baru Kita Menuju Ke Backup Data Volumenya Nah Disini Tadi Sudah Tersaji Dengan Pekerjaan Administrasi Dan Dokumentasi Selanjutnya Tinggal Kita Copy Seperti Ini Nah Ini Di Posisi Nomor Empat Tadi Ada Namanya Administrasi Dokumentasi Dokumentasi Sehingga Di Item Kedua Seperti ini Ini adalah Item Yang Kedua 2 A 1 Artinya Disini Adalah Point Ini Pondasi Topo Adalah A Dan Sub Item Adalah 1 Sehingga Di Backup Volumen Kita Tandai Dengan Kode 2 A 1 Dan Kita Beri Warna Lain Seperti Ini Nah Untuk Item Pekerjaannya Adalah Pekerjaan Tanah Dan Pondasi Untuk Item Sub Nya Adalah Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Pondasi Tapak Nah Seperti Ini Rekar-rekan Sekalian Cara Mengkodekan Backup Kemudian Item Langsung Kita Sub Ataupun Input Ke Wrap Ini Adalah Item Galian Tanah Pondasi Nah Rumusnya Adalah Sama Hanya Saja Dia Karena Mencari Kubikasi Menjadi Ditambah Tinggi Jadi Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Nah Disini Kita Hapus Dulu Kemudian Karena Kita Tinjau Kepada Tipikal Pondasi Ada Dua Tipe Pada Tapak Berarti Harus Kita Hitung Per Satu Satu Dulu Agar Lebih Detil Jadi Rekar-rekan Pun Bisa Mengikutinya Secara Detil Nah Galian Pondasi Tapak Ada Dua Tipe Tipe Satu Dan Tipe Dua Jadi Kita Hitung Dulu Untuk Tipe Satu Pondasi Tapak Tipe Satu Seperti Ini Kita Hitung Dulu Berapa Unit Ataupun Jumlah Daripada Pondasi Tapak Tipe Satu Kita Hitung Di Danah Rencana Pondasi Nah Seperti Ini Ini Tipe Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sebelas Per satu Sumbu Nah Kemudian Kita Tinjau Kepada Sumbu Lain Ada Satu Lagi Dan Yang Lain Tidak Ada Hanya Dua Sumbu Yang Pondasi Tapak Bertipe Satu Baik Berarti Satu Sumbu Sebelas Berarti Dikali Dua Karena Ada Dua Sumbu Jadi Totalnya Adalah Sebelas Unit Dikali Dua Ada Dua Sumbu Nah Untuk Satu 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 Sumbu M3 Oke Tidak Usah Kita Isi Dulu Nah Unit Untuk Unit Kemudian Kita Tinjau Kepada Ukurannya Panjang Pada Tipikalnya Ini Untuk Tapaknya Sendiri Adalah 140 1,40 meter Jadi Lebar Daripada Galian Itu Ada Spasi 10 cm 10 cm untuk mata skop ataupun mata penggali di dalam tanah, jadi 10 cm ini adalah skop, tidak mungkin kita gali pas-pasan jadi nanti pada saat menurunkan memasang malnya backistingnya pun tidak bisa jadi tetap harus ada spasi 10 cm, sehingga dari ukuran dimensinya adalah 1,40 meter ditambah 10-10 menjadi 1,60 dikali 1,60 panjangnya 1,60 lebarnya 1,60 itu untuk khusus galian beda dengan menghitung backup volume beton fondasi tapak jadi untuk khusus galian seperti di gambar kita baca berarti dimensinya adalah 1,60 x 1,60 nah berarti disini kita input 1,60 x 1,60 lebar nah tingginya berapa? kita kembali lagi untuk tingginya bisa dilihat disini seperti ini ini sudah ada dimensinya disini ada 2,50 untuk tinggi dari dasar galian ke muka tanah dasar jadi ada 2,50 langsung kita isi disini 2,50 nah untuk satuannya adalah meter kubik karena dia adalah panjang x tinggi panjang x lebar x tinggi nah volume kontraknya ini volume kontrak adalah volume hasil yaitu dikalikan kita buat kurung dulu panjang dikali lebar dikali tinggi dapatlah kubik dikali jumlah unit daripada fondasi tersebut jadi hasilnya menjadi 140,80 meter kubik jadi itu adalah volume galiannya untuk fondasi tapak tipe 1 jadi berlanjut kepada fondasi tapak tipe 2 cara yang paling cepat tinggal kita copy saja seperti ini nah ini untuk fondasi tapak tipe 2 kita ganti tipe 2 seperti ini nah ini kita ganti dulu nah seperti ini kita tinjau kepada unitnya dulu berapa jumlah daripada tipe 2 kita cek di denah kembali untuk tipe 2 tipe 2 ada 1 2 3 4 5 5 1 sumbu 5 kemudian ditambah 1 sumbu lagi yang berjumlah 11 karena sama seperti sumbu yang tipe 1 jadi 11 ditambah 5 itulah jumlahnya oke rekan-rekan sekalian nanti bisa diulang kembali jadi 11 unitnya adalah 11 ditambah 5 langsung kita input disini dan seperti ini nah untuk panjang kali lebar dan dimensinya adalah sebagai berikut kita cek kembali kepada detailnya nah disini 1,20 kali 1,20 sehingga untuk galian ditambah 10 cm menjadi 1,40 dikali 1,40 jadi 1,40 dikali 1,40 langsung kita isi disini 1,40 dikali 1,40 dan tingginya kita cek kembali tingginya sama sama permukaannya berarti tingginya sama 2,50 jadi langsung kita insert aja seperti ini nah ini adalah hasil daripada galian fondasi tapak tipe 2 jadi untuk hasil totalnya langsung kita tinggal sumerikan aja ini dalam total seperti ini nah ini adalah volume total daripada galian fondasi tapak kedua tipe tersebut seperti ini nah kepada rekan-rekan sekalian setelah backup data kita selesai hitung volume selesai untuk satu item pekerjaan kemudian kita langsung inputkan ke dalam rapnya seperti ini galian tanah fondasi mempunyai volume 219,20 dengan satuan meter kubik nah seperti ini analisanya analisanya kita cek ke analisa untuk galian fondasi kita cek langsung galian biar cepat nah karena kita apa namanya galian tanah kita itu adalah 2,5 meter sehingga kita pakai analisa yang galian tanah biasa sedalam 2 meter jadi di atas 2,5 nanti sudah memakai galian tanah cadas atau sebagainya sehingga untuk analisa bisa kita pakai untuk galian tanah biasa sedalam 2 meter ini sudah memenuhi daripada kriteria karena tanah kita juga bersifat tanah biasa nah disini untuk analisa langsung kita input ke analisa ini A 2,1,2 2,3,1 kemudian harga satuan langsung juga kita inputkan seperti ini nah untuk jumlah harga tinggal kita copy kan yang di atas nah rekarkan sekalian bisa di cek sendiri untuk link nya fungsi link bisa rekarkan koreksi sendiri nanti oke nah tinggal kita save baik rekarkan untuk item yang kali ini galian tanah fondasi saya rasa cukup detail kita backup sampai dengan isi input ke wrap nya selanjutnya silahkan rekarkan subscribe jika memang berkenan akan kita buat tutorial selanjutnya dan selanjutnya terima kasih telah menonton salam sukses semuanya